Pemungutan suara ulang, PCU, di TPS 02 Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar, sedang berlangsung Sabtu 24 Februari 2024. TPS PSU dipusatkan di pelataran kawasan kantor Bandar Udara Tanpa Padang Mamuju, tepat di dekat mercesuar Bandara. Pantauan Tribun Sulbar.com terlihat warga yang ikut memilih bergantian keluar masuk bilik suara menggunakan hak suaranya. Nampak pula pengamanan dari TNI Polri sedang berjaga-jaga di area tempat pemungutan suara. Ada 4 bilik suara dan 3 kotak suara yang disediakan oleh kelompok penyelanggara pemungutan suara, KPPS. Kemudian ada 5 orang saksi partai atau caleg yang ikut menyaksikan proses pemungutan suara tersebut. Dari papan informasi TPS sebanyak 288 daftar pemilih tetap, DPT, yang ikut nyoblos 3 surat suara yakni surat suara calon presiden dan wakil presiden, DPR RI dan DPD RI. Salah satu warga Busman mengaku, datang sejak pagi tadi sekitar pukul 8 pagi.00 wita pagi tadi untuk memilih. Tadi pagi tadi jam 8 pagi saya datang, tapi sampai sekarang saya menunggu giliran untuk dipanggil oleh panitia, kata Busman kepada Tribun Sulbar.com. Busman mengaku, adanya PSU ini bukan menjadi masalah baginya, karena memang sudah kewajiban bagi rakyat untuk memberikan hak suaranya pada pemilu 2024 ini. Saya berharap pemilu ini berjalan damai dan aman, pungkasnya. Dan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!